motor unik, nyantrik, murah banget kita mau bahas motor ini, tonton sampai habis kembali di Prolivo Channel dengan saya Faiz hari ini, tanggal 31 Maret 2022 adalah hari yang cukup bersejarah, karena dealer TPS Dewis Artika yang ini, itu relaunch, launching setelah direnovasi jadi launching ulang, dealer TPS Dewis Artika sekaligus launching produk baru dari TPS, yaitu TPS XL100 ini dia motornya, motornya unik banget eksentrik ya, perpaduan retro dan modern dan ini Matic, nggak ada giginya kita mau bahas motor ini mulai dari desain sebelum reviewnya lanjut, saya mau kasih tau buat temen-temen yang ada rencana mau ganti kampas rem dan bingung mau pakai kampas rem apa yang bagus buat mobil, saya ada rekomendasi brand kampas rem yang bagus nih, Haikyu ini dari Sangsin Brakes Korea, made in Korea Sangsin Brakes ini adalah manufaktur kampas rem untuk mobil-mobil Korea, untuk OIM ya mobil Hyundai, terus Kia, Chevrolet, Ford yang diproduksi di Korea sekarang mereka punya brand aftermarket, merknya Haikyu, untuk semua mobil Korea juga Amerika dan Jepang, contohnya yang ini nih, ini kampas rem untuk Honda Jazz tersedia juga untuk Nissan, Toyota, terus Mazda, Mitsubishi, Dehatsu, pokoknya semua mobil Jepang Haikyu punya Haikyu ini kualitasnya setara dengan jenuin, dengan harga yang terjangkau banget bisa didapetin di pusat-pusat Underdeal, misalkan pusat Underdeal Kemayoran, terus Atrium dan sebagainya terus tersedia juga di online store, di marketplace, di Tokopedia, cari aja Haikyu, pasti mantap oke, mulai dari desainnya, ini sekilas mirip, apa ya, Honda City 125, yang 76 juta itu sok depannya panjang, bebek tapi sok depannya panjang, kayak Ayago gitu, dengan lampunya bulat gitu ya atau mirip juga dengan motor-motor di era 2000-an awal, ada Jaling Kancil, terus Fukuda, NASA dan sebagainya dan sekarang di tahun 2022, TPS hadir, tentunya dengan teknologi yang lebih modern ini mesin udah injeksi, udah ISG, ISG itu apa ya, semacam ACG starter gitu ya, kalau di Honda jadi starternya nggak bunyi ya, desainnya ini memang motor pekerja ya, motor untuk bawa beban banyak dan memang fungsional banget pokoknya desainnya gimana ya, pasti akan ada orang yang suka banget dan ada orang yang nggak suka kalau nggak suka nggak suka banget, kalau suka suka banget, setuju nggak? oke, kita mulai dari depan, ini headlampnya ya, headlampnya ini, berapa ya? nggak segede Tiger ya, lebih kecil sedikit mungkin sekitar, kalau Tiger kan 7 in, mungkin ini 6 in atau 5 in jadi proporsional dengan motornya, motornya emang kecil ya nah, headlampnya masih pakai bohlam dan reflektor lampu sen juga masih pakai bohlam, dan warnanya kuning begini di bawah sini ada DRL DRL nih, niat banget ya, TPS semua motornya dikasih DRL gitu apa C ada DRL-nya kan yang begini ya, ini juga ada DRL ada Klasson di sini, terus shocknya ini telescopic full, panjang jadi shocknya itu sampai sini, sampai atas sparkboardnya, ini metal jadi motor ini, bodi-bodinya full metal bukan motor plastik ya, kayak metik-metik kebanyakan, kalau ini metal ini metal, tanknya metal, ini juga metal ini juga metal besi semua lanjut ke bawah ini velgnya jari-jari 16 in, ukuran bannya 250, 16 ini masih pakai ban dalam ya kembangannya begini nih klasik klasik ini kabel speedo kabel speedo analog sebelah kiri ini ada kabel rem kabel rem remnya tromol kabel remnya ada dua nih untuk rem depan jadi tuas kiri sama tuas kanan itu bisa ngerem depan kayak CBS ya kayak CBS jadi begitu rem kiri ditekan nah kabel yang ini gerak begitu rem kanan ditekan yang ini yang gerak gitu untuk rem depan kita naik ke atas sini nah TVSXL100 ini ada dua tipe yang warna brown yang warna brown ini lebih mewah ya spionnya chrome terus banyak aksen chrome nya juga terus yang warna hitam spionnya kotak begini nih nah kalau yang brown ini spionnya sama persis dengan punyanya TVS Kalisto ini mulai banyak dipakai sama ini nih anak-anak Fazio cakep banget spionnya ini instrumen klasternya simple banget ya cuma ada speedometer sama odometer disini ada indikator send engine check sama high beam disini ada tanda peringatan bensin kalau udah mau habis ya kan banyak temen-temen yang nanya gak ada ampere bensinnya tenang aja karena ada peringatan ya kalau bensinnya mau habis nih disini kebetulan ini gak ada akinya sorry oke kita lanjut kesini disini di instrument klaster ini ada port USB buat nge charge gadget ya disini jadi buat temen-temen kurir gitu ya handphone nya taruh disini gadget nya bisa connect terus ke power source oke di handle kanan ini ada tombol yang unik banget engine cut off sekaligus bisa untuk starter ini off ini standby kalau kita tekan ke belakang pencet ke belakang dengan tekan tuas rem dia akan start dan motor ini udah ISG intelligent start generator atau apa gitu ya saya kurang apa kayak saya lupa singkatannya apa tapi mirip dengan ACG nya Honda starternya gak bunyi sebelah kiri sebelah kiri ada klakson terus sen cuman sen nya ini memang harus di kembalikan ya bukan ditekan gak bisa ditekan ini ada lampu jauh lampu dekat ini bisa matiin lampu walaupun ini udah ahok tapi kalau posisi kesini itu lampu depan lampu utama doang yang nyala yang lainnya mati lampu belakangnya mati ini khasnya tvs selalu ada saklar ini nah ini tuas remnya rem kanan kabelnya satu ya kalau rem kiri ini kabelnya dua yang satu ke belakang yang satu ke depan tadi nah makanya ini cbs cbs tromol oke lanjut kesini ini tanki bensin metal isinya 4 liter bukanya pakai anak kunci pakai anak kunci baru bisa dibuka nah gitu kayak motor jaman dulu oke terus jangan lupa mendekat kesini dibawah sini itu ada kunci ganda nih buat kunci stang ya jadi ini motor mirip banget kayak persis kayak motor jaman dulu gitu ya kunci ganda oke footstepnya ada disini ya di kanan kiri footstepnya tapi di depan ini juga ada deck yang rata nah bedanya tipe yang coklat sama yang hitam kalau yang coklat ininya chrome nih kalau yang hitam itu warna plastik aja nggak ada aksesoris chrome nya ya di sini ada ruang penyimpanan lagi nih pakai kunci juga tuh buat naruh toolkit atau kanebo ya gitu oke kita turun ke bawah ini mesinnya mesin ini 100 cc 9 9 7,9 atau 99,7 cc ya 100 cc dengan stroke yang sama dengan mesinnya tvs kalisto atau dust 48,8 mm tapi ini seharinya lebih kecil 51 mili penurut pendingin udara udah injeksi ada injeksinya juga udah closed loop nih udah closed loop ya ada sensor O2 nya dan di sini ada kipas pendingin mesin kayak motor Matic transmisinya ini adalah motor single speed tapi tidak ada tuas transmisinya jadi motor itu defaultnya udah giginya satu aja satu aja nanti kita coba ya single speednya seperti apa rasanya kalau review-review di India kan top speednya bisa sampai 70 km per jam nanti kita coba ada engkolnya kenal potnya ini keren ada covernya di belakang sini ada footstep footstepnya juga ngetanggung-tanggung ya lebar gitu ya footstep oke lanjut ke atas di sini ada jok joknya itu terpisah jok pengemudi sama jok boncengan untuk yang brown ini joknya two tone colornya dan ada motifnya seperti ini kalau yang hitam joknya itu warnanya satu warna aja hitam dan gak ada motifnya ya kita lanjut sini cara buka jok belakang nah ini udah dibuka joknya ini bisa dilepas bukanya itu pakai anak kunci pakai anak kunci disini dilepas itu lebih keren ya tuh lebih keren loh kayak ini kayak city city 125 ini bisa buat naruh barang-barang ya kan bisa bawa box box paneer gitu ya terus bisa bawa keranjang juga karena memang didesain untuk beban motor ini didesain untuk pekerja keras nah contohnya yang sebelah ini nih ya kan ini box roti tinggal taruh aja dan praktisnya lagi biasanya kalau motor bebek ini ada kesulitan pada saat mau isi bensin ya gak? kalau TVS XL100 ini tanknya di depan jadi tinggal isi gak usah copot boxnya gitu jadi bisa lebih jauh suspensi belakang nah suspensi belakangnya nih ini double shock ya double shock kiri kanan ada dan karena ini tipe happy duty ini settingan agak keras tapi preloadnya bisa di adjust juga nih ini di tengah-tengah bisa diputer pakai alat gitu ya pakai masukin apa kunci kunci L gitu bisa digeser dan rem belakangnya teromol ukuran roda belakang sama 16 in jari-jari bannya juga sama 250 16 sparkboard belakang ini besi disini ada tambahannya ya ada extensionnya ya jadi memang motor bener-bener fungsional ini dan mesin depan juga gak akan kotor nih lihat nih sparkboard depan ada extensionnya juga ada karetnya niat banget ini motor niat banget buat fungsional oke rangkanya rangkanya rangka dari rangkanya itu monotube ya disini subframe nya ini rangka belakangnya ini juga pipa gede banget nih pipa gede baru di assembling ke sini dudukan jok gitu oke di bagian sini ini ada pegangan gitu ya buat nyetandar motor atau apa dan disini ada sangkutan buat sideback atau yang lain-lainnya dibawah sini ada sangkutan buat ngikat barang ya kalau di motor-motor zaman sekarang kita suka kesusahan caranya ngikat barang karena gak ada tempatnya kalau disini ada semua jangan kuatir oke lanjut ke belakang nih sini nih ya ini ada behel yang ke atas ada behel yang kesini disini juga ada sangkutan buat ikat barang juga nih dua dan yang ini itu bisa dilepas tinggal buka disini dua baut disini dua baut sudah dilepas gitu kalau gak mau pakai ini lanjut ke bawah ini lampu rem kotak mirip itu ya GL100 ya mirip motor zaman dulu lah lampu rem kotak ini lampu sen sama sama yang di depan oke sebelah kiri ini ada rantai ya jadi banyak yang tanya motor ini penggeraknya belt apa rantai ini rantai motor rantai tapi ditutup nih nah khusus yang ini materialnya plastik lainnya besi semua ini besi besi ini juga besi besi semua yang lainnya besi semua ini plastik nih penutup rantainya sama ada pinjakan juga disini juga ada tempat ngikat juga motor yang bener-bener fungsional oh iya ada yang gelupaan nih stang stangnya ini mirip punya nya honda monkey ya tinggi stangnya tinggi tapi gak lebar dan pengikat stangnya ini unik banget bisa lihat sini pengikat stangnya disini gak ada baut ya kan tapi ditarik dari bawah pakai mur tuh ini bener-bener simple ya mungkin biaya produksinya lebih murah ya berikutnya spesifikasi motor ini wheelbase nya 1288mm 1288mm artinya setara honda vario ya vario vario itu 1280mm beda 8mm lebih panjang sedikit jadi dibilang kesil-kesil banget juga enggak lumayan gede dan ground clearance nya 158mm lumayan tinggi jadi gak khawatir lagi nyangkut polisi tidur mesinnya 100cc 4,2 HP 4,2 HP powernya kecil ya 4,2 HP tapi torsinya 6,5 Nm di 3500 RPM artinya motor ini puncak torsinya ada di RPM rendah harusnya ini kuat nanjak tapi ini juga perlu pembuktian oke yang terakhir adalah harganya harganya TVS Indonesia mengeluarkan dua tipe yang tadi udah kita sebutkan yang brown ini harganya 14.390.000 OTR Jakarta untuk bulan sekarang sampai 6 bulan ke depan sedangkan yang hitam ini 13.900.000 OTR Jakarta murah banget ya lebih murah dari motor Matic paling culut oke jadi kesimpulannya motor ini didesain untuk pekerja keras pekerja keras untuk bisa angkut barang sebanyak-banyaknya daya angkutnya 130 kg daya angkutnya jadi cocok untuk kurir gitu ya atau usaha UMKM ya kan untuk bawa-bawa barang banyak untuk ke pasar itu cocok tapi di satu sisi dengan desainnya eksentrik seperti ini ini juga cocok buat motor hobi setuju nggak desainnya unik sekali dan sangat fungsional kalau dipakai untuk touring karena bisa bawa barang begitu banyaknya jadi untuk touring modifikasinya nggak banyak kalau nggak ada modal nih tinggal taruh aja duffel bag diikat jadi jalan isi bensin 2 liter udah bisa 100 km lebih gitu diikat diikat diikat